Intro Seperti inilah acara penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Madiun dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbutpora Kota Madiun yang digelar di tempat wisata dan rumah makan Lembah Wilis yang berada di Desa Krese, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun Acara makin meriah dengan penampilan hiburan kesenian budaya asli dari Kabupaten Madiun yaitu Dongkrek Hiburan lainnya juga ditampilkan mulai dari seni tari, pencak silat, dan musik elektron Perlu diketahui tujuan jalinan kerjasama antara Disparpora Kabupaten Madiun dengan Disparbutpora Kota Madiun untuk bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan serta saling melengkapi potensi dari masing-masing daerah Selain itu juga dapat meningkatkan pelaku jasa usaha pariwisata, pemuda, dan olahraga yang mengarah ke prestasi dan kesadian Yang harapannya, ke depan perekonomian masyarakat Kabupaten dan Kota Madiun makin meningkat lebih baik lagi Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Anang Sulistiono mengatakan sejak dilakukan penanda tanganan kerjasama sudah bisa dilakukan Dimana nanti dari masing-masing jasa usaha pariwisata, pemuda, dan olahraga bisa langsung bertemu dengan teman-teman dari Disparbutpora Kota Madiun Dimana payung hukum di level dinasnya sudah dibuat Jadi kegiatan hari ini, kita ini menindaklanjuti tahapan dari MUU dengan Kota khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kemudaan, dan Olahraga Kota Watkut yang diharapkan adalah bentuk kerjasama ini adalah Nanti meningkatnya beberapa jasa usaha pariwisata dan kemudaan olahraga untuk mengarah kepada prestasi, mengarah kepada kesenian dan harapannya nanti ke depan tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten dan Kota ini bisa lebih baik Selain pariwisata, ada bidang-bidangnya ini? Sesuai rujukan OPD-nya, jadi nanti kalau kota ini kan tiga Kebudayaan, pariwisata, kemudaan, dan olahraga Kita prinsipnya sama dari Kabupaten, meskipun OPD kami hanya pariwisata, pemudaan, dan olahraga Budayanya kita rangkum di event-event pariwisata Pak, peningkatannya nanti di bidang mana saja? Ya, tiga hal tadi, jadi bidang kepemudaan, olahraga, bidang kebudayaan, dan pariwisata Itu yang kita kembangkan Untuk lebih langkalan ini, saya kerjasama ini, penerapannya kapan? Ya, terhitung penandatanganan, ini sudah bisa dilakukan Dan nanti masing-masing lokus, masing-masing pelaku jasa usaha wisata, kepemudaan, dan olahraga Bisa langsung ketemu dengan teman-teman kota Ini payung di level dinasnya, sudah kita buat Sementara itu, Sekretaris Disparbutpora, Kota Madiun, Marhendra berharap Jalinan kerjasama ini bisa ditindaklanjuti perorangan Yang dilakukan secara formal maupun non-formal Sehingga efek domino dari kerjasama ini Tidak hanya pariwisata, pemuda, dan olahraga Juga kebudayaan ada efek dominonya Utamanya dalam masalah ekonomi Hubungan ini akan terus dikerjasamakan Karena kota dan kabupaten Madiun Merupakan satu daerah yang harapannya Seperti di Malang, di sana ada Malang Raya Sehingga arahnya akan menuju ke sana Adanya kerjasama ini nanti bisa ditindaklanjuti Secara perorangan informal maupun formal Formal dan informal Sehingga efek domino dari kerjasama ini Tidak hanya pariwisata dan kepemudaan olahraga Tapi juga kebudayaan Ini juga akan ada efek dominonya Utamanya dalam masalah ekonomi Ini akan kita lebih kerjasamakan Sehingga sebetulnya kota sama kabupaten ini kan satu Jadi nanti harapannya seperti di Malang ya Di sana ada Malang Raya gitu ya Ini harapannya nanti arahnya menuju ke sana Contoh konkretnya seperti apa Pak? Jadi contoh konkretnya Jadi kalau kita ada bisnya Bisnya rutennya pendek ya kurang Ini nanti barangkali mungkin Rutenya untuk sepedahan apa Ngo West tidak hanya di jalur kota Tetapi bisa sepeda sama di kabupaten Bis juga demikian Mungkin lokus-lokus tempat-tempat wisata Dari kabupaten bisa dijangkau Jadi nanti mungkin tamu-tamu yang dari luar kota Itu bisa menginapnya di kota Madiun Tetapi bisa juga Kota Madiun Dengan pola kerjasama yang telah dijalankan Diharapkan dapat meningkatkan potensi Dari masing-masing daerah Sehingga mampu mendongkrak Kesejahteraan pelaku jasa usaha pariwisata Tim Liputan JTV Madiun